Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi dengan aku Alda D3 di channel Happy Nom Nom jadi di video kali ini aku bakal bikin bumbu rujak buah ya ini cara bikinnya mudah banget dan rasanya juga enak dan bumbu ini juga bisa di stok di dalam kulkas ya teman-teman oke untuk bahan pertama disini ada seujung sendok teh garam ya gak sampai seperempat tapi seujung kemudian ada cabai untuk cabainya ini sesuai selera disini aku menggunakan kacang sebanyak 2 sendok makan kalau teman-teman suka mau dikasih bawang putih juga boleh ya kasih bawang putih gak apa-apa cuman kalau aku sih lebih sukanya gak pakai bawang putih kemudian ini bakal aku ulek kasar eh ya lupa gimana kalian udah makan jangan lupa makan ya oke seperti ini udah cukup selanjutnya aku bakal kasih asem jawa ya ini boleh teman-teman rendam dulu di air terus diambil airnya cuman kalau aku pribadi lebih suka yang langsung dimasukin kayak gini ya ini udah tanpa biji dan kalau misalnya nanti ini kemakan gitu ya teman-teman pas kita makan rujaknya itu rasanya enak banget nah itu alasannya kenapa aku kalau bikin bumbu rujak itu asemnya aku pasang utuh kemudian disini aku menggunakan gula merah ya teman-teman ini sebanyak 100 gram ini bakal aku potong-potong dulu agar lebih mudah pas nguleknya ini bakal aku potong-potong dulu agar lebih mudah pas ngulek selanjutnya disini aku tambahkan air sebanyak 2 sendok makan nah ini dia bumbu rujak buahnya udah jadi kalau misalnya teman-teman mau bumbunya ini lebih ancer boleh ditambahkan 1 sendok makan air lagi ya cuman kalau aku pribadi lebih suka yang agak kental seperti ini dan bumbu rujak ini bisa kita simpen di kulkas ya teman-teman ini bisa bertahan sampai 2 minggu itu rasanya masih enak jadi kalau misalnya sewaktu-waktu pengen rujakan kita tinggal ngambil bumbunya ya di dalam kulkas tinggal kita masukin wadah lalu tutup rapat dan ini bisa langsung kita simpen di dalam kulkas kalau misalnya teman-teman bikin bumbunya dalam porsi banyak tinggal dikalikan aja ya untuk resepnya oke terima kasih udah nonton semoga videonya bermanfaat and see you on next video bye bye